hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya akan membahankan diri saya nama saya Muhammad Musaiki biasa dipanggil Masaiki saya salah satu pengajar di SMK Pekeritiga Malang khususnya di jurusan teknik elektronika di masa pandemi COVID-19 yang masih memperajar di mana-mana saya sebagai pengajar menyarankan kepada adik-adik agar selalu menjaga kebersihan kesehatan dan asupan vitamin yang cukup apabila kalian ingin keluar rumah gunakanlah masker dan jaga jarak dengan orang lain minimal satu meter atau physical distancing pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen pasif resistor mungkin bagi adik-adik apa sih resistor itu apa sih fungsinya bentuknya seperti apa resistor adalah salah satu komponen pasif penyusun suatu perangkat elektronik fungsinya adalah sebagai tahanan arus listrik dan tegangan listrik tuh kenapa kau diciptakan resistor kalau dia hanya sebagai tahanan ke sebagai contoh kecil misalkan kalian punya sumber tegangan tegangan atau sumber listrik 5 volt ingin menyalakan sebuah LED LED ini bisa dinyalakan atau maksimal tegangan yang bisa mengalirinya hanya 2 volt sedangkan sumber tadi 5 volt bagaimana caranya nah itulah fungsinya dari resistor yaitu sebagai menghambat arus dan tegangan listrik jadi 3 volt yang harus dihilangkan itu dihambat menggunakan resistor untuk lebih memahami apa itu resistor silahkan simak video selamat menikmati selamat menikmati sudah menyimak video yang pertama yaitu tentang cara baca resistor menggunakan kode gelang warna yang barusan kalian saksikan tadi adalah menggunakan empat kode gelang warna dari situ bisa disimpulkan adalah gelang pertama itu sebagai angka jadi misalkan merah itu sesuai tabel adalah angka 2 berarti langsung saja ditulis 2 tidak usah dirubah dalam bentuk yang lain gelang kedua juga sebagai angka jadi misalkan warnanya coklat berarti dia bernilai satu gelang ketiga itu adalah sebagai pengali misalkan warnanya jingga berarti jingga ini adalah dikali seribu pada gelang ketiga itu pada gelang keempat berfungsi sebagai toleransi apa itu toleransi toleransi adalah misalkan saya punya nilai 10 ohm kalau dia memiliki toleransi 10% berarti 10 ohm ini nilainya bisa jadi lebih dari 10 ohms lebih 10% bisa jadi kurang dari 10% berikutnya silahkan simak untuk kode gelang 5 warna silahkan simak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana sudah disimak untuk yang cara baca kode gelang warna 5 warna kalau sudah kesimpulannya sama seperti yang kesimpulan pada saat membaca 4 gelang warna bedanya adalah kalau 5 gelang warna yang pertama sebagai angka yang kedua sebagai angka yang ketiga sebagai angka yang keempat sebagai faktor penali yang kelima sebagai toleransi dari kedua video yang sudah saya tanyakan tadi itu adalah bentuk standar dari resistor sedangkan di perangkat handphone yang sekarang handphone semakin tipis semakin tipis semakin canggih memerlukan ukuran komponen-komponen elektronika yang semakin kecil untuk itu diciptakan yang namanya komponen SND resistor ada yang berukuran SND pada resistor SND bagaimana cara membaca nilainya yaitu menggunakan kode angka untuk itu silahkan simak video berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 sudah disimak video tentang resistor SND pada resistor SMD cara bacanya menggunakan angka Misalkan ada 4 digit angka, angka, angka sebagai pengalih untuk resistor SMT. Hampir sama dengan cara baca nilai resistor berdasarkan gelang warna. Untuk lebih memahami tentang materi resistor, saya akan memberi tugas sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Sekian video dari saya, semoga video dari saya bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap taati SOP COVID-19 agar diri kalian selalu sehat, selalu selamat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan lonceng notifikasi. SMKP Geritika Malang, jaya, 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 luar biasa! Sakses, baik, disiplin! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.